Pertempuran Kruks, adu tank antara Soviet dengan Jerman Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Salpi Betina Pertempuran Kruks merupakan pertempuran perang dunia kedua antara pasukan Jerman dengan Soviet di front timur dekat Kruks mulai 4 Juli hingga 23 Agustus 1943 Pertempuran ini bisa dianggap sebagai pertaruhan terakhir bagi Adolf Hitler mengabaikan kecemasan para jentralnya, Sang Führer mengumumkan operasi Citadel yang menginginkan kemenangan penuh di front timur 5 bulan sebelumnya, Jerman babak belur di Stolingrat yang akhirnya menjadi titik balik dalam perang dunia dua akhirnya, Hitler perlu membuktikan kepada sekutunya Axis Power dan juga kepada dunia bahwa Jerman masih merupakan kekuatan yang tangguh Kota Kruks di Uni Soviet menjadi target pertama sebelum pasukan Jerman direncanakan merangsak ke Moskow yang jaraknya 457 km Jika rencana tersebut berhasil, Jerman akan mengepung dan menghancurkan lebih dari lima kesatuan Soviet Kemenangan itu akan memaksa Moskow menunda operasi timur mereka kak Nah, wilayah yang dikenal sebagai Kruks Bulge juga punya artis strategis Nazi ingin mendapatkan keuntungan taktis dengan menguasai jalur kereta api dan jalanannya Persiapan pun dilakukan dengan sejumlah konflik fisik Setelah operasi Barbarossa dan pertempuran Stolingrat, kekuatan Jerman menyusut hingga 2 juta orang Putus asa untuk mengisi kekosongan, Hitler pun merekrut para veteran Perang Dunia I Serta para anggota pemuda yang sebelumnya tidak pernah ke garis depan Pertempuran Kruks dianggap klimaks adu digdaya kekuatan kendaraan tempur lapis baja dua negara Uni Soviet dilengkapi dengan tank tempur yang efisien yakni T-34 Sementara Jerman mengerakkan panzer andalannya, terutama Panther Yang dirancang secara khusus untuk menaklukkan T-34 Awalnya, serangan ke Kruks direncanakan pada 3 Mei 1943 Namun, Hitler menundanya dengan alasan cuaca serta menunggu kiriman beberapa tank Panther dan Tiger Soviet mengambil keuntungan dari penundaan tersebut dengan memperkuat zona pertahanan mereka di sekitar Kruks Termasuk menyiapkan perangkat anti-tank serta hampir 1 juta ranjau Dibantu warga, tentara merah juga menggali jaringan parit yang luas Yang membentang setidaknya sepanjang 2.500 mil atau 4.023 kilometer Nah, selain itu kak, intelijen Inggris juga telah memecahkan kode rahasia Wehrmacht Dan menyerahkan informasi-informasi tersebut ke pihak Soviet Mereka sudah membaca gerak-gerik Jerman dan punya waktu untuk mempersiapkan diri Strategi Blitzkrieg Jerman ternyata tak berfungsi saat Jerman meluncurkan Operation Cittadel pada 5 Juli 1943 Mereka sudah kehilangan momentum Jerman menyerang lebih dahulu melalui SS Panzer Division Pertarungan paling menentukan terjadi di Prokhorovka pada 12 Juli 1943 Di mana tank Jerman dan Soviet saling melempar bahan peledak dalam jarak dekat Pertempuran itu pun sering disebut sebagai adu tank terbesar dalam sejarah kak Namun menurut arsip Soviet, gelarnya lebih layak diberikan pada pertempuran Brody pada tahun 1941 Meski pihak Soviet menderita kerugian yang jauh lebih besar, kedikdayaan Jerman surut dengan cepat Invasi sekutu di Sicilia pada 11 Juli 1943 dan serangan pihak Uni Soviet di utara memaksa Hitler membatalkan Operasi Cittadel pada 13 Juli 1943 Serangan balasan Soviet lewat Operasi Kutuzov pada 12 Juli sukses memukul mundur Jerman ke titik awal saat Operasi Cittadel baru dimulai Soviet memenangkan pertempuran Kurs dan mengakhiri impian Hitler untuk menaklukkan Rusia Nah meski secara taktis unggul, Jerman mampu menembus benteng tentara merah dan kehilangan keunggulannya kak Setelah Kurs kekalahan Nazi dalam Perang Dunia II di depan mata Soviet kemudian menduduki Berlin dan selanjutnya adalah sejarah Terima kasih telah menonton!